Selama 14 hari mulai tanggal 4 hingga 17 Maret 2024, Polres Kebumen akan menggelar Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi tahun 2024. Untuk itu, guna melihat kesiapan personil dalam melaksanakan operasi ini, dilaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2024 di halaman Polres Kebumen Sabtu 2 Maret 2024. Apel yang dipimpin Kapolres Kebumen, yang diwakili Waka Polres Kebumen, Kompol Muhammad Nurkolis, dihadiri anggota Forkopimda atau yang mewakili, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkap Kebumen. Apel selain diikuti anggota Polres Kebumen, juga diikuti Komunitas Motor, serta siswa SMA Sederajat. Waka Polres Kebumen membacakan amanat Kapolda Jawa Tengah menyampaikan, operasi ini dalam rangka mewujudkan cita, kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tip Car Lantas menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kasat Lantas Polres Kebumen AKP Koyim Maturohman menjelaskan, ada lima sasaran prioritas dalam operasi keselamatan. Sasaran prioritas pertama yakni berkendara menggunakan kenalpot yang tidak sesuai dengan spek, lalu berkendara pada jalan yang bukan peruntukannya. Ketiga, berkendara tidak menggunakan helm dan atau menggunakan handphone. Keempat, parkir tidak pada tempat yang ditentukan atau melanggar rambu larangan parkir. Dan sasaran yang kelima yakni mengemudi kendaraan melebih batas kecepatan yang diizinkan. Menurut AKP Koyim, selama operasi berlangsung pihaknya juga akan melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang berlalu lintas kepada masyarakat. Harapan kami selaku anggota lalu lintas pastinya di Kebumen masyarakat sadar akan tetap berlalu lintas dan berhati dalam berkendara pastinya menurun angka fatalitas lalu lintas yang ada di Kabupaten Kebumen. Pada akhir apel, dilakukan ikrar deklarasi aksi keselamatan jalan. Tiap-tiap perwakilan juga menandatangani ikrar sebagai bentuk mendukung aksi keselamatan bersama di Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.